Oke, nah ini saya share juga. Bisa dilihat kan? Bisa, tampil? Bisa Pak. Oke, nah. Jadi sambil Anda buka di GEC juga ini sudah saya berikan. Nah, jadi topik pertemuan kita di pertemuan 6 ini pada hari ini yaitu ada topiknya itu Strategi Alecmen dan Fluid Delivery. Nah, sesuai dengan kontrak kuliah yang saya pekati bahwasannya di pertemuan 6 itu topiknya itu adalah Strategi Alecmen dan Fluid Delivery. Nah, jadi kita akan membahas tentang ini di pertemuan kali ini. Nah, namun dia di minggu lalu yang ada tugas saya berikan itu ada video cuman yang mengirimkan itu yang saya lihat itu mah hanya satu. Ya, kalau saya lihat di sini ini bisa dilihat kan? Bisa. Nah, jadi yang mengirimkan itu hanya satu. Nah, itu ada rapid run. Jadi kelompok rapid run aja yang mengirimkan link-nya. Yang lain saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Nah, tidak kita paksakan bahwasannya tugas itu harus dikumpul atau tidak. Palingan nanti untuk masalah nilai ya jangan silakan saya. Itu masalah untuk kesana. Jadi di sini topik kita. Kita lanjut di sini. Pada tata kelola teknologi informasi ini sebenarnya tujuannya ini kita bahas untuk apa. Nah, namanya ada strategi. Jadi kalau minggu lalu itu topik materinya itu apa topik materi kita? Rapid run minggu lalu. Ayo rapid run apa topik minggu lalu? IT balance score. Iya, IT. Nah, jadi ini lanjutan dari topik sebelumnya. Nah, sengaja dia di minggu lalu itu saya buat tugas Anda untuk memahami dari topik yang diberikan. Nah, jadi kalau di sini strategi berarti dia membahas tentang strategi element dan value delivery. Nah, di dalam tata kelola teknologi informasi di dalam tata kelola teknologi informasi itu ada lima fokus area di dalam tata kelola teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada strategi ada performance-nya kemudian ada risk management dan selanjutnya yang keempat itu ada resource dan kemudian ada value delivery. Nah, jadi inilah yang kita bahas dulu satu-satu di dalam topik materi kita ini. Bisa? Didengar suara saya kan? Masih bisa kan? Bisa? Dengar Pak. Atau Lelet? Bisa? Rabidran bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Bisa. Ya, terkadang jaringannya lelek memang. Jadi, makanya itu kendala untuk Zoom ini seperti itu, Pak. Inilah kendalanya kalau kita mengadakan Zoom. Tapi nggak apa-apa, nanti akan saya berikan juga video penjelasannya. Siapa tahu nggak jelas ya. Nah, jadi inilah dia lima fokus area tata kelola teknologi informasi tersebut. Jadi, yang kita bahas itu sesuai dengan topik materi kita adalah strategi lelemen dan polonya. Berarti dia yang dua ini. Ada strategi dan polonya. Jadi, yang dua inilah yang kita bahas duluan. Nanti ada tiga lagi. Jadi, ini lima fokus area-nya di dalam teknologi tersebut. Nah, kita bahas mengenai yang namanya strategi. Nah, yang namanya tata kelola TI itu atau IT Governance. Kalau dia di IT Governance itu ada fokusnya, ada dua outcome-nya. Yang pertama, dia ada delivery and following-nya. Jadi, sama halnya ini ada tahap awalnya menuju dia outcome-nya yang terakhir itu target yang dibuat itu seperti apa. Untuk mengetah kelola di dalam IT Governance-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam delivery and following-nya itu, ini adalah tahapan dari suatu perusahaan itu target yang akan dicapai itu apa. Jadi, kita bertugas di sini sebagai seorang IT dalam performance-nya. Dan kemudian ini mitigation-nya of ITRIX-nya. Jadi, ada dua fokus outcome di dalam tata kelola tersebut. Nah, apa yang dimasuk dengan follow-nya tadi? Maksudnya itu apa? Value itu adalah sesuatu yang diharapkan pengguna dari sebuah layanan. Itu yang dinambahkan dengan follow-nya di dalam tata kelola dan informasi. Nah, misalnya di sini, yang diharapkan itu masuknya pengguna itu dari sebuah layanan. Misalnya, kalau suatu kita, contoh, kita berkunjung ke dalam suatu. Ini ibaratnya perusahaannya itu hotel ya. Nah, value yang dimasuk dengan follow-nya di dalam tata kelola tersebut. Jadi, sama halnya. Di saat kita mempelajari untuk IT di dalam performance, yang kita harapkan itu adalah layanan di dalam suatu audit. Kan pernah kita bahas sebelumnya itu tentang audit mengenai audit sistem informasi atau teknologi informasi. Tentunya kan ada tahap-tahapannya. Jadi, sama dengan ini juga value-nya itu dan layanan yang ada di dalamnya. Nah, misalnya gini. Fungsi tata kelola itu apa? Nah, di dalam value yang dimaksud di dalam teknologi informasi, yaitu fungsinya itu menyampaikan value yang maksimum kepada semua stakeholder yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, value itu maksudnya layanan yang ada di dalam stakeholder tersebut. Nah, ibaratkan ini sebagai ilustrasinya. Inilah yang disebut dengan value-nya dan ini stakeholder-nya. Nah, jadi value yang dimaksud itu adalah layanan yang diberikan di dalam suatu organisasi atau stakeholder yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini sebagai ilustrasinya. Jadi, posisi value itu di mana? Di sini, di teknologi informasi value-teknologi tersebut. Nah, jadi di dalam fungsinya itu di dalam teknologi informasi apa? Berarti dia fungsinya adalah menyampaikan value yang maksimum kepada semua stakeholder organisasi. Sebagai ilustrasinya di sini. Nah, selanjutnya itu adalah, atau itu ada yang namanya value berbeda. Layanan atau layanan yang berbeda-beda. Contoh, untuk setiap stakeholder itu, terdapat beberapa layanan yang diinginkan dari setiap stakeholder. Contoh, misalnya di sini. Yang pertama itu adalah pemilik saham atau perusahaan. Yang dia untungkan itu dan value telah keuntungan. Ya. Yang diharapkan itu lah. Itu kalau pemilik saham. Yang paling gini. Ini matikan soundnya ya. Kemudian kalau dia organisasi sosial, organisasi sosial itu value itu adalah pelayanan terbaik. Nah, kalau misalnya pelanggan, value yang diharapkan itu kepuasan atau harga murah. Nah, ini diberikan yang sering kita posisinya di sini. Kalau misalnya dia karyawan di dalam departemen, berarti dia value-nya adalah efensi kerja. Inilah dia value yang berbeda-beda yang ada di dalam suatu tata kelola teknologi informasi. Jadi ada masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi contoh di dalam value ini yang dimaksud value yang berbeda yang diharapkan dari setiap masing-masing tergantung kepada posisi di mana yang kita berdiri. Misalnya, kalau di sini tadi sebuah pelanggan itu, value-nya yang dimaksud itu adalah kepuasan atau harga murah dari suatu penjualan yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu di sini ada disebutkan bahwasannya di dalam tata kelola itu apakah mampu, di dalam tata kelola informasi, apakah mampu menciptakan value bagi stakeholder? Nah, apakah dimangkut jika mampu, bagaimana cara menciptakannya? Nah, di sini kita lihat yang pertama, bahwasannya teknologi informasi itu lebih sinergis mendukung proses bisnis. Kemudian proses penyampaian layanan lebih cepat. Nah, kemudian yang ketiga, jika mampu dia risiko-risiko teknologi itu lebih terkendali. Sama halnya, lanjutan dari di saat kita seorang untuk mengaudit satu teknologi informasi, inilah dia yang dilakukan proses dari penyampaian itu, apakah layanan itu lebih cepat atau lambat. Nah, di mana di saat dia mampu menciptakan value bagi stakeholder, berarti dia proses penyampaian itu, itu lebih cepat. Nah, kemudian risiko-risiko teknologi informasi itu lebih terkendali. Nah, jadi ada lima, dari sini tata kelola itu mampu menciptakan value bagi stakeholder-nya. Jadi yang lima inilah yang diciptakan di dalam value jika berhadapan dengan suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan contoh yang ada di sini. Jadi yang lima itu ada di sini. Nah, yang lima tadi, ini. Nah, jika misalnya di sini, akibat jika tata kelola itu teknologi informasi itu buruk. Nah, di sini akibatnya itu apa? Berarti IT produktif di paradoks. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, jika buruk itu berarti dia mengakibatkan suatu pengendalian atau biaya atau pengerjaan yang sangat merugikan dari suatu stakeholder atau perusahaan dari suatu pengauditan yang kita lakukan. Nah, apa yang dimaksud dengan IT produktif di paradoks ini? Di mana dia fenomena ketidakseimbangan, ketidakseimbangan, jadi bisa dilihat ilustrasinya ini, ketidakseimbangan antara investasi IT dengan produktivitas organisasi. Nah, ini dia akibat jika tata kelola itu buruk. Nah, di sini dia kemudian kesulitan pembuktian bahwa peningkatan investasi IT pasti akan meningkatkan unjuk kerja organisasi. Nah, itu yang disebut dengan IT produktif di paradoksnya. Nah, selanjutnya itu, mengapa terjadi yang dinamakan dengan IT produktif di paradoks? Di dalam tata kelola teknologi informasi, ini sering terjadi jika keempat ini dilakukan atau timbul di dalam suatu pengendalian di dalam IT produktif di paradoks. Yang pertama itu adalah kesalahan, yang pertama itu adalah kesalahan pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran maksudnya jika dia di dalam pertama kali, di audit itu melakukan ada kesalahan atau kesilapan dalam pengukuran yang akan dilakukan. Yang kedua itu dikarenakan ada redistribusi. Kemudian yang ketiga ada timuleksnya, kemudian yang keempat itu ada misman-miannya. Ini akan kita lihat satu persatu. Yang dilakukan kesalahan pengukuran itu yang berbeda seperti apa? Kita lihat yang pertama, kesalahan pengukuran itu yang dilakukan adalah di dalam peningkatan produktifitas, ada tetapi kita salah atau tidak mengukurnya. Nah, jadi di saat untuk peningkatan ini, cara mengukur di dalam peningkatan produktifitasnya itu dilakukanlah suatu ketentuan di mana produktifitas itu sama dengan output dibagi input. Nah, masalahnya itu dalam investasi AC. Misalnya gini, ada peningkatan output yang dimaksud di sini antara output dan input ini sangat beragam dan sangat relatif. Datanya itu bisa didapatkan secara kuantitatif, kemudian kuantitatif, dan kemudian juga sulit diukur dan juga bersifat relatif. Ini biasanya khusus dalam bisnis jasa. Oke, nah selanjutnya. Nah, kalau di sini sebelum kita lanjut, perlu saya ketahui di minggu lalu itu kira-kira inti dari topik permasalahan yang dibahas itu apa sebenarnya di dalam teori minggu lalu. Coba, siapa yang bisa menyampaikan sama saya? Kira-kira dari yang minggu lalu, yang minggu lalu itu inti dari topik materi kita itu apa? Coba, siapa yang bisa? Coba, hari bisa, hari? Kalau menurut saya, untuk mengukur kinerja suatu... Ini berarti intinya adalah mengukur tingkat kinerja dari seorang Aldi. Kalau dia menurut rapid run apa? Rapid run? Apa kira-kira rapid run? Sebelum dijawab, nanti kalau seandainya jump kita ini selesai, tetap kita kembali ke GC ya. Jadi aktivitasnya tetap kembali di sana. Dan kemudian untuk absensi juga itu kita adakan di GC ya, bukan berarti dari sini gitu. Karena terkadang mungkin ada yang baru masuk, ada yang baru bergabung ya. Oke, nah untuk tines, coba tines dulu, tines. Kira-kira dari topik minggu lalu itu, apa inti dari materi kita? Tunggu ya, Pak. Munggu apa kita lagi nih? Munggu lalu saya enggak gitu. Aduh, berarti pantasan, berarti tugasnya itu enggak dikumpulkan ya, kan? Nah, alasannya itu minggu lalu kenapa dia yang mengumpulkan hanya satu, coba. Karena kenapa, apa kendalanya? Kira-kira kendalanya apa? Ya, masa hanya satu yang mengumpulkan gitu. Coba tahu ada kendala. Ya, saya. Pak, masih di mute, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, maaf ya. Ada gangguan tadi. Jaringan di sini lelet. Saya di lupa Pak Akam ini. Sudah bisa dengar suara saya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, keluar lagi. Oke ya, karena jaringan kita lelet. Jadi, terganggu ini, mati-mati. Nanti videonya saya upload kembali di GC. Saya rasa untuk pengaparannya sekian sampai sini aja dulu. Jaringan kita enggak mendukung soalnya. Jadi, nanti video aja nanti saya kirimkan ke GC untuk pengaparannya. Oke ya, daripada terganggu seperti ini. Karena jaringannya enggak mendukung ini. Gimana? Kira-kira? Sindu. Halo, Sindu. Oke ya, kita kembali ke GC aja. Nah, ini enggak betul lagi jaringan kita ini. Udah, apa lagi? Nanti mati lagi, kembali lagi ya. Nah, itu aja. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan kita diskusi dari GC saja. Ya, karena kalau dari sini suara pun dari rasa tidak jelas. Oke, kita akhiri. Sampai di sini. Selamat pagi. Sampai jumpa di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.